Halo semuanya, berjumpa kembali. Semoga kalian sehat selalu. Dalam video ini kita akan membahas grafik dan kita akan mencari jarak tempuh gerak benda dari waktu 5 sekon hingga 10 sekon. Kemudian perpindahan benda dari 5 sekon hingga 10 sekon. Nah, disini grafiknya. Kemudian kita berbesar disini. Yang ditanya adalah saat 5 sekon sampai 10 sekon ya. Maka kita harus hitung luas di bawah grafik ini. Nah, kita cari langsung saja jawab. Kita cari luas segitiga yang pertama. Sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi, alasnya ada tiga ya. Tiga. Kemudian tingginya adalah empat puluh. Jadi, kita hitung setengah kali. Tiga kali tingginya empat puluh. Sama dengan enam puluh ya. Kemudian enam puluh meter. Kemudian untuk luas dari dari delapan sekon sampai sepuluh sekon. Kita akan mencari luas segitiganya. Ini luas segitiga untuk yang kedua sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah dua ya. Jadi, delapan ke sepuluh. Tingginya dua puluh. Masukkan dini setengah kali alasnya dua kali tingginya dua puluh. Ini bisa dibagi satu kali dua puluh dua puluh meter. Nah, kemudian jarak tempuhnya. Sekarang kita jawab jarak tempuhnya. jarak tempuh maka sama dengan luas segitiga yang pertama ditambah luas segitiga kedua. Jadi, enam puluh meter tambah dua puluh meter sama dengan delapan meter. Sedangkan perpindahannya karena ini mundur ya. Minus ya. Maka luas segitiga pertama dikurangi luas segitiga kedua. Sama dengan enam puluh meter kurangi dua puluh meter sama dengan empat puluh meter. Terima kasih sudah menonton. Jadi, jawabannya jaraknya 80 meter dan perpindahannya 40 meter. Dukung channel ini bila video ini membantu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.